Halo teman-teman semua dengan Irfan Adhisa Putra dan di sebelah saya ada mobil Zenik yang kalau teman-teman lihat di postingan-postingan sebelumnya mobil ini sudah sempat tayang cuman yang di kali ini kita mau meng-highlight di jog depannya di postingan yang sebelumnya mobil ini sebenarnya sih udah ganti jog depannya menggunakan jog BMW F30 yang seri klasik, sorry, ya itu kemudian beliau kepingin ganti lagi dengan jog model lain dan kali ini kita garap jog depannya menggunakan mobil Audi A7 kayak apa hasilnya? Let's go! Taraaa! Ini dia jog depan mobil Audi A7 dipasang di mobil Zenik nah, pertanyaannya deh, oke, kenapa sih kita harus ganti jog depannya mobil Zenik? jadi mobil Zenik ini, ini kan tipe G yang hybrid mau sekalipun yang tipe Q modelista hybrid yang harganya udah 600 jutaan tetap aja jog depannya itu masih manual jadi yang elektrik hanya jog belakang apalagi kalau yang tipe G, jog belakangnya sudah semuanya manual, depannya juga manual nah, untuk mobil yang semahal ya dengan harga segitu ya, kita nggak ngomong mahal karena mahal itu relatif tapi untuk mobil dengan seharga gitu, harusnya sih jog depannya itu udah elektrik nah, karena alasan itu pelanggan kepingin jog depannya ini dibuat elektrik dan karena awalnya pakai seri BMW, sudah oke juga sih cuman jog BMW itu dipindah oleh beliau di mobil lainnya terus kemudian saya disuruh cariin, cariin jog yang lebih bagus lagi daripada BMW kemarin pilihannya jatuh kepada Audi A7 nah, bedanya dimana? yuk kita lihat yang nomor 1, fiturnya lebih banyak dari BMW yaitu nih, satu nih dia bisa naik depan saja jadi belakangnya tidak ya ini saya turunkan lagi kemudian dia bisa naik semuanya itu pakai yang belakang nah, ini naik semuanya nih ini saya turunkan lagi kemudian sandarannya ya standar bisa maju dan bisa mundur maju nah, kemudian ini mundur yang istimewa dibandingkan dengan BMW adalah dia punya fitur lumbar support yaitu di yang buletan ini jadi kalau saya pejet yang sebelah kanan teman-teman kalau melihat misalnya nggak kelihatan di video pun ya memang karena perbedaannya nggak terlalu banyak cuman, kalau pas posisi kita lagi duduk di sini itu akan membantu sekali jadi, fitur lumbar support itu di bagian yang ini pinggang ini dia ada balon di dalamnya yang bisa ngembang sehingga kalau misalnya buat yang sudah berumur pada saat kita duduk berkendara agak lama itu tuh kita harus bagian belakangnya tuh harus nge-arch gini belakangnya kalau kita duduknya nge-slouch seperti ini bagian belakang untuk orang yang sudah berumur biasanya sudah ya perjalanan satu jam gitu sudah pasti bojoan namanya nah, dengan fitur lumbar support ini menyelesaikan semuanya kemudian untuk dari headrest fitur headrest Audi A7 ini bisa maju dan bisa mundur cukup kita pejet tombol yang di sini nih jadi, kalau kita majuin pejet dan dimajuin kemudian pada saat kita mau agak ke belakang ini kita pejet lagi dan kemudian kita mundurin untuk retrim bahannya kita menggunakan bahan microfiber yang kulitnya kulit jeruk karena kita mau nyesuaiin dengan tekstur kulit jeruknya dari plastiknya mobil Zenik jadi kalau teman-teman lihat ini semuanya sepadan temanya semua sama dengan semua warna hitam model depan dan model tengah kita samain proses penggantiannya tidak semudah yang dibayangkan tapi teman-teman gak usah mikirin karena yang kesusahan biar tim kita saja saya mau buka kartu dalam pemasangan atau penggantian jog depan seperti ini terutama yang di jog driver itu harus ada satu syarat yang tidak boleh dilupakan atau tidak boleh terlewat yaitu posisi pemasangan jog driver itu harus benar-benar center dengan setirnya sehingga pada saat kita duduk dan kita pegang setir seluruh as tengah badan kita itu sama dengan as tengahnya logo proses pemasangan atau ya kita bisa bilang kayak kalibrasi posisi gitu ya itu gak mudah karena seringkali antara terlalu kiri atau terlalu kanan nah jangan sampai kalau teman-teman meng-custom jog seperti itu dia posisi rada kanan maka nanti nyatainya jadi begini nih kira-kira hanya selisih satu senti saja itu berbeda banget rasa nyamannya dengan nyatir kalau pakai jog asli itu beda banget jadi ini yang kita perhatikan betul kalau penggantian jog di pine skin hal-hal seperti itu tidak akan terjadi terus kemudian ada juga yang tanya kalau saya sudah ganti jog depannya terus jog depannya ini mau tak bikin apa ada dua jawaban umum yang pertama kita akan simpan sorry maksudnya kita akan packing rapi kemudian kita kasih ke pelanggan yang nanti disimpan saja di gudang supaya kalau nanti nih mobil Zeniknya ini dijual atau mobil apapun dijual jognya bisa dikembalikan lagi seperti orisinil dan jog yang elektrik bagus ini bisa dipindah ke mobil teman-teman yang lain atau jawaban umum yang kedua saya tidak mikir mobilnya mau dijual kok saya cuma mau biayanya jadi lebih ringan bisa juga jadi jog depan silakan ditaruh di tempat kita nanti kita akan tukar tambah dengan jog yang baru tentunya harganya sangat menarik sekali ini poin kedua yang paling penting juga ya semuanya penting sih jangan sampai ada yang tidak indikator airbag tidak boleh nyawa jadi kalau kita mau ngemodis sesuatu oke lah untuk kenyamanan meningkat tapi jangan sampai mengurangi atau membahayakan artinya jangan sampai mengurangi fungsi safety karena ini Zenik tipe G jadi jognya tidak ada airbag tapi dia ada indikator yang bisa dari ini nih indikator dari safety belt untuk menandakan kalau itu jadah klak maka airbagnya berfungsi di tipe G karena cukup sederhana penggantiannya tidak terlalu rumit tapi buat teman-teman nanti yang punya Zenik tipe Q ada beberapa item pekerjaan tambahan yang pertama di dalam jognya itu ada airbag kalau cuma kita konekkan saja nggak mungkin bisa bekerja jadi kita harus ya dalam tanda kutip ngakalin airbag yang ada di jognya Zenik itu kita pindah di jognya sini detailnya gimana ya itu susah saya kalau suruh jelasin sekarang agak ribet buat teman-teman nanti yang punya Zenik tipe Q bisa lah ngobrol lebih detail ya kemudian Zenik tipe Q juga ada nah ini ada TV-nya TV ini nanti kita akan pindah ke jog yang sudah kita ganti akan ada video lagi di Zenik tipe Q warna putih nanti teman-teman tunggu aja disitu kita ganti jognya menggunakan BMW F30 seri sporty yang mana bagian belakangnya ini ada TV-nya dan di Zenik tipe Q tadi yang sudah ada airbag di dalamnya semuanya bisa berfungsi dengan normal tidak ada indikator yang menyala jadi teman-teman upgrade kenyamanan tidak mengurangi safety-nya sama sekali buat teman-teman yang kepengen meng-custom jog depannya supaya menjadi elektrik atau mungkin meng-custom jog tengahnya supaya jadi elektrik dan captain seat bisa nih kontak kita disini pilihan jognya banyak bisa ada BMW ada Audi juga ada Mercedes tergantung budget dari teman-teman dan yang pasti tak kenal maka tak sayang itu semboyan kita dari dulu tanya aja nggak beli nggak apa-apa yang penting kita sudah kenal jadi semua kebutuhan teman-teman kita bisa jawab sesuai dengan keahlian kita thank you see you di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati